Oke, baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kita ketemu lagi anak-anak kelas 4 Untuk membahas statistika pembahasan soal pilihan ganda part 2 Yaitu Nomor 11 sampai nomor 20 Oke, apakah sudah siap? Kita lanjutkan saja Dengan membaca basmala bersama terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita mulai nomor 11 Baik, disini kita sudah ada soal nomor 11 Data warna yang disukai siswa kelas 4 SD Bangsa Ini data warnanya 10 siswa menyukai merah 4 siswa menyukai kuning 5 siswa menyukai hijau 9 siswa menyukai biru Disuruh apa disitu? Disuruh membuat tabel Tabel manakah yang tepat? Nah, cara membuat tabel Ya, cara membuat tabel disitu Berarti Merah kuning hijau biru itu berada di bawah sini Kemudian Kita sesuaikan angkanya Jawabannya ini Nah, ini dia Merah kuning hijau biru berada di bawah sini Kemudian merah berapa disini? Merah 10 Berarti kita tarik di angka 10 Oke, di titik ini Kemudian kuning berapa? 4 siswa Berarti kita tarik disini 4 siswa Oke Hijau ada berapa? 5 siswa Hijau 5 siswa Berarti Antara 4 sama 6 Di tengah-tengah sini Oke Kita tarik 5 siswa Biru ada berapa? Biru 9 siswa Berarti Di antara 8 dan 9 8 dan 10 Ya, maaf Berarti 9 Oke Jawabannya adalah B Baik Nomor 12 Oke Langsung saya bacakan soalnya Ya, masih berhubungan dengan Nomor 11 Berdasarkan data pada nomor 11 Banyak siswa kelas 4 SD bangsa ada Banyak siswa kelas 4 Berarti semuanya Semuanya ada berapa siswanya? Caranya gimana? Ini kan siswa semua nih Kita tambahkan aja 10 tambah 4 Tambah 5 Tambah 9 Hasilnya berapa? 10 tambah 4 14 14 tambah 5 19 Ya, 19 tambah 9 20 8 Hasilnya adalah 28 Yaitu C Nomor 13 Baik Ini nomor 13 Ya 13 Disini sudah ada Tabel Bukan tabel Diagram batang Penjualan jeruk Ini SSRK CSM Itu hari Semin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Kemudian Ini sudah ada Apa? Hasil penjualannya Kemudian yang ditanyakan apa? Hasil penjualan Paling Banyak Kalau paling banyak Berarti yang paling Tinggi Batangnya Yang mana yang paling tinggi? Oh, yang ini 90 Berarti ya Hari apa? Yang ditanyakan hari Berarti yang paling tinggi kan ini Berarti hari Sabtu Ini adalah hari Sabtu Isinya adalah C Sabtu Baik Kemudian nomor 14 Oke Ditanyakan Hasil penjualan Paling sedikit Yang namanya Paling sedikit Berarti yang paling pendek Batangnya Terjadi pada hari Apa yang paling pendek? Kita lihat Yang paling pendek Itu hari ini Ini yang paling pendek ini Hari R Rabu Jawabannya adalah C Rabu Nomor 15 Oke Kita ke nomor 15 Masih sama diagramnya Sebanyak 55 kg jeruk Terjual pada hari Cari Yang Tingginya Ada di 55 kg Tinggi batangnya Cari yang mana Yang 55 kg Oke Kita lihat disini Ada 10 20 30 40 50 55 Berarti antara 50 sama 60 Disini Berarti di tengah Kita tarik Manakah yang tingginya Segitu Ternyata Adalah hari Ini Yang ini Yang 55 kg Itu yang ini Berarti hari apa Hari K Kamis Isinya B Kamis Kemudian Nomor 16 Masih sama Ya Diagramnya Hasil seluruh penjualan Selama seminggu Seluruh penjualan selama seminggu Waduh Berapa ya Berarti Dijumlahkan semua Ya Kita data yuk Coba Satu-satu Tidak apa-apa Pan-pelan Hari Senin Ini di titik 50 Tulis 50 Oke Hari selasa di titik Hari selasa di titik Antara 60 Sama 70 Berarti 65 Kita tulis 65 Baik Kemudian hari Rabu Rabu itu Berapa Disini titiknya Ditarik Oh Tidakkan 40 Berarti 40 Kemudian Hari Kamis Ini kamis Di titik mana Kita tarik Ternyata Antara 50 Sama 60 Berarti 55 Ditambah Karena keseluruhan Ya Penjualan Pasti ditambah Semua Selama seminggu Kemudian hari apa Yang belum Hari Jumat Ya Hari Jumat Kita tarik Disini Oke Hasilnya Berapa nih Hari Jumat 70 Baik Kita tulis 70 70 70 Oke 70 70 Kemudian terakhir Hari Sabtu Belum terakhir Masih hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu ada berapa itu Disini ya Titiknya 90 Tulis Berarti Ditambah 90 Oke Terakhir hari Minggu Ada berapa hari Minggu Ini ya Titiknya Kemudian Kita lihat Cek Kita tarik Ke angkanya Dia ke angka berapa 60 Berarti hari Minggu itu 60 Tulis 60 Nah ini semuanya Ditambahkan 50 Tambah 65 Tambah 40 Tambah 55 Tambah 70 Tambah 90 Tambah 60 Totalnya Berapa Kita Hitung Jawabannya Langsung ya 430 Jawabannya Adalah C Oke Sekarang Ke nomor 17 Disini ada Soal Ya Saya bacakan Data Data hasil penjualan daging sapi Di toko manis selama bulan Juni Ini adalah data hasil penjualan daging sapi Di toko manis selama bulan Juni 9 7 8 6 8 Dan seterusnya Nah disuruh Disuruh membuat Diagram batang Membuat diagram batang Nah caranya gimana Caranya Pertama Kita tentukan dulu Dari data ini Manakah nilai terkecil Dan manakah nilai terbesar Kemudian kita urutkan Disini kita ketahui Bahwa nilai terkecil Atau angka terkecil Adalah angka 5 Kita buat urut-urutannya Oke Angka 5 Oke Kita tulis 5 Kemudian Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Dan angka 10 Yang tertinggi Atau terbesar Adalah angka 10 Nah setelah kita sudah Mengurutkan Angka terkecil Angka terbesar 5 sampai 10 Kemudian cara Yang kedua Adalah Dengan menentukan Masing-masing Hasil data penjualan Itu Ada berapa Yang 5 ada berapa Yang 6 ada berapa 7 ada berapa 8 ada berapa 9 ada berapa 10 ada berapa Kita hitung bareng-bareng 5 itu ada berapa 5 itu ada 1 1 Ini saya corot ya 2 2 Kemudian 3 Ada lagi Oke cukup Berarti cuma ada 3 Itu oleh sisi Neoret-oretan 3 Yang 5 ada 3 Kemudian yang 6 6 ada berapa Kita lihat 1 Bisa menurut coret 2 2 3 4 Ternyata ada 4 Tulis disini 4 Sekarang yang 7 Ada berapa 1 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Ada 6 Tulis disini Ada 6 Kemudian yang 8 Ada berapa Kita hitung 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Kita tulis 8 Oke Yang 9 Ada berapa 1 2 3 4 5 Ada 5 Tulis 5 Kemudian yang 10 Terakhir ada berapa 10 1 2 3 Ada lagi Yang kosong 10 Tadi 3 4 Oke Berarti 10nya ada 4 Nah kita sudah Mengetahui disini Kita sudah tahu disini Datanya Semuanya Nah Berarti diagramnya bagaimana Diagramnya Yang 5 6 7 8 9 10 Itu yang ada di bawah sini ya Karena itu hasil penjualan Quintalnya Ini sudah ada nih Hasil penjualan Quintal itu yang ada di bawah Kemudian 3 4 6 8 5 4 Itu Hasilnya Banyaknya Atau frekuensinya Yang ada disini Nanti Gitu Oke Coba Kita Gambarkan Menjadi seperti ini Nah Kita cek 5 Benar Tidak ada Tidak Oke 5 Ini 5 Di angka 3 Oh ini Benar nih 3 Berarti disini Betul Yang 6 Ada 4 Oke Yang 6 Hasil data Penjualannya 6 itu ada di 4 Berarti di titik 4 Disini nih Benar gak 4 Oke Benar 7 Oke 7 Disini 7 Ada 6 Berarti Benar gak Oh iya Betul 6 Kemudian 8 Ini 8 Ada di Angka 8 Juga Apakah benar 8 Disini Kita tarik ke kiri Oke Di angka 8 Kemudian 9 Ini 9 Ada di 5 Berarti 9 ini Tarik ke atas Di angka 5 Benar gak 5 ini Oh 5 Betul Kemudian Terakhir 10 Di angka 4 10 Di angka 4 Benar gak Di angka 4 Ini titiknya Tarik ke kiri 4 Nah Berarti Jawabannya ini Gimana kah Disesuaikan Di gambar ABC Hasilnya Berarti Apa Hasilnya Adalah Delta Isinya Delta Seperti itu Oke Nomor 18 Kita Sudah Ada Diagram Kemudian Sesuruh Ngapain Oke Ini soalnya Berat Badan Yang paling Banyak Adalah Paling Banyak Berarti Paling Tinggi Paling Tinggi Itu Berarti Yang mana Diagram Yang ini Diangka Berapa Dia Berapa Kilogram Diangka 30 Kilogram Jawabannya B 30 Kilogram Nomor 19 Banyak Siswa Yang mempunyai Berat Badan 34 Kilogram Yang Berat Badan 34 Kilogram Disini Ada Ada Yang 26 28 30 32 34 Berarti Yang ini 34 Berapa Kita Lihat Titiknya Oh Disini Kita Tarik Ke kiri Ternyata Ada Diantara 6 Sama 8 Berarti 6 7 8 Berarti Ada Di Titik 7 Jawabannya B 7 Nomor 20 Terakhir Oke Nomor 20 Sekarang Banyak Siswa Yang Beratnya Kurang Dari 30 Kilogram Banyak Siswa Yang Beratnya Kurang Dari 30 Kilogram Berarti Yang Mana Ini Kan 30 Kilogram Nih Berarti Yang Kurang Berarti 26 Sama 28 Kita Hitung Banyaknya Siswa Yang Beratnya 26 Ada Berapa Yang 28 Ada Berapa Kemudian Kita Tambah 26 Ada Berapa Kita Lihat Di Titik Ini Berarti Ke Kiri Itu Di Titik 6 Tulis Suluh 6 Karena Beratnya 26 Itu Ada 6 Tulis Suluh 6 6 Oke Kurang 30 26 Sama 28 6 Kemudian Yang 28 Ada 28 Ada Di titik 8 Oke Ditulis 8 6 8 Berapa Hasilnya 14 Berarti Banyak Siswa Yang Beratnya Keluang Dari 30 Ada 14 Jawabannya Adalah C Oke Alhamdulillah Kita Sudah Selesa Sampai Nomor 20 Terima Kasih Anak-anak Yang Sudah Menyimak Semoga Bermanfaat Kita Akhir Dengan Membaca Alhamdulillah Bersana Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Sampai